BMKG memprediksi peluang El Nino di Indonesia terjadi pada bulan Juni menguat menjadi 80% dan mengimbau seluruh Pemda mengambil langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong program yang terintegrasi antar Kementerian Lembaga dalam menghadapi ancaman El Nino terhadap sektor pangan. Nuraini mengatakan masalah El Nino tidak bisa ditangani secara parsial, namun lintas sektoral pusat dan daerah. Kementerian Pertanian diminta menjaga produksi pangan dalam negeri dengan menyediakan bibit berkualitas dan pupuk bagi petani sebelum terjadinya El Nino. Jaringan irigasi tersier juga perlu dibuat secara cepat untuk menjaga persediaan air dalam kapasitas besar. Untuk itu perlu peran Kementerian LHK dalam mengoptimalkan fungsi sungai untuk mengairi area pertanian. Bibit diberikan secara mungkin gratis sebanyak-banyaknya, di samping itu juga pemberian pupuk secara subsidi, di samping itu perbaikan jaringan irigasi, daerah aliran sungai yang harus difungsikan secara optimal, di samping itu juga harus ada intensif yang diberikan oleh petani kita. Jaringan irigasi tersier ini sangat penting untuk bisa bagaimana menyediakan air yang cukup banyak, serta mungkin juga adanya pedagalan irigasi-irigasi yang berdampak terhadap rendahnya debit air yang masuk ke area pertanian atau persawahan petani kita. Nuraini juga mendorong pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan bersamaan dengan kestabilan harga pangan, agar tetap terkendali di tengah ancaman fenomena El Nino. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian dan melakukan operasi pasar secara reguler. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.